Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kematika. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika tentang jenis-jenis bilangan, mengurutkan bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Dimana materi ini adalah materi yang dipelajari di kelas 7 SMP dan juga di sekolah dasar. Oke, langsung saja kita mulai. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung, sehingga bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Bilangan terdiri dari berbagai macam jenis. Nah sekarang kita akan bahas jenis-jenis bilangan. Kita mulai dari bilangan asli yang disimbolkan dengan huruf N. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah di dalam bilangan asli ini terdapat lagi dua jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan prima, yaitu himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor atau hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2. Nah 2 ini hanya memiliki dua faktor atau hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Berarti contoh lainnya adalah 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 9 tidak termasuk ya, karena memiliki lebih dari dua faktor atau bisa dibagi dengan bilangan lain selain 1 dan 9. Kemudian jenis bilangan berikutnya yang termasuk bilangan asli adalah bilangan komposit. Bilangan komposit ini kebalikan dari bilangan prima ya, yaitu bilangan yang lebih besar dari 1 dan memiliki lebih dari dua faktor. Jadi bilangan komposit ini selain habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, dia juga bisa dibagi dengan bilangan lain. Contohnya adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya, yang termasuk bilangan asli. Kemudian jenis bilangan berikutnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Jadi, semua yang termasuk bilangan asli juga termasuk bilangan cacah ya. Berikutnya, bilangan bulat yang biasa disimbolkan dengan huruf Z. Nah, yang termasuk bilangan bulat adalah semua bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif tak terbatas sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian, bilangan bulat ini merupakan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B. Berarti, selain bilangan bulat, pecahan juga termasuk bilangan rasional ya. Contohnya adalah 1 per 2, 1 per 4, dan 2 per 5. Selain itu, yang termasuk bilangan rasional adalah bilangan desimal yang dapat diubah menjadi bentuk A per B atau pecahan biasa. Contohnya adalah 0,25. Nah, 0,25 ini termasuk bilangan rasional karena dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 per 4. Kemudian, bilangan desimal berulang juga termasuk bilangan rasional. Contohnya adalah 0,333, dan seterusnya. Nah, bilangan ini juga bisa diubah menjadi bentuk A per B atau pecahan biasa, yaitu 1 per 3. Kemudian, yang termasuk bilangan rasional, yaitu bentuk akar yang bisa dikeluarkan akarnya atau diubah menjadi bilangan bulat. Contohnya adalah akar 9, sama dengan 3, akar 4, sama dengan 2. Oke, jelas ya? Kemudian, jenis bilangan berikutnya adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi bentuk A per B atau pecahan biasa. Dan apabila bilangan ini diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya adalah V yang memiliki nilai 3,14159265, dan seterusnya. Nah, ini jika diteruskan tidak ada hentinya ya. Kemudian, contoh lainnya adalah bentuk akar yang tidak bisa dikeluarkan akarnya atau diubah menjadi bilangan bulat. Seperti akar 7, nah ini nilainya sama dengan 2,6457513, dan seterusnya. Berikutnya, semua jenis bilangan ini, bilangan rasional maupun bilangan irasional, merupakan bagian dari bilangan real yang disimbolkan dengan huruf R. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya, jenis bilangan yang akan kita bahas adalah bilangan bulat. Kita mulai dari mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk menentukan urutan dari nilai bilangan bulat, salah satunya bisa kita lihat pada garis bilangan ya. Sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi, jika kita buat garis bilangannya, bentuknya seperti ini, ada bilangan bulat negatif dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai minus tak terbatas. Kemudian ada bilangan 0, dan ada bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terbatas. Nah, pada garis bilangan, semakin ke kanan suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi, dari garis bilangan ini, dapat kita simpulkan bahwa, Bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan 0 dan dari bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan 0 nilainya lebih besar dari bilangan bulat negatif. Yang ketiga, pada bilangan bulat negatif, semakin besar angka atau bilangannya, maka nilainya juga semakin besar. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada bilangan negatif 4, 9, 14, negatif 16, 2, dan 0. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat kesimpulan tadi ya, bahwa bilangan positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat di sini, yang bilangan positif adalah 9, 14, 2. Berarti, bilangan positifnya kita tulis belakangan. Kemudian, bilangan 0 itu lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif. Berarti, kita tulis bilangan negatif dulu, baru 0, baru bilangan positif. Nah, pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini, yang angkanya besar adalah negatif 16. Berarti, negatif 16 itu lebih kecil dibandingkan dengan negatif 4. Berarti, yang paling kecil atau terkecil adalah negatif 16, kemudian negatif 4. Bilangan negatifnya sudah habis, berarti bilangan 0, lalu dilanjutkan dengan bilangan positif. Nah, pada bilangan positif, semakin besar bilangannya atau angkanya, maka nilainya juga akan semakin besar. Berarti, setelah 0 adalah bilangan positif 2, 9, dan 14. Jadi, urutan bilangan-bilangan bulat ini dari yang terkecil ke yang terbesar adalah negatif 16, negatif 4, 0, 2, 9, dan 14. Oke, sekarang kita lanjut, membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti, menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil dengan bilangan bulat yang lain. Nah, untuk lebih mudah memahami cara membandingkan bilangan bulat, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan tanda yang tepat, besar dari atau kecil dari, untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang A, 27 dengan 951, B, 345 dengan 315, C, negatif 25 dengan 0, D, negatif 136 dengan negatif 150. Kita jawab yang A dulu, di sini ada bilangan 27 dan 951. Nah, kedua bilangan ini merupakan bilangan positif. Ingat, pada bilangan positif, semakin besar angka atau bilangannya, maka nilainya pun juga akan semakin besar. 27 ini adalah puluhan, 951 ini adalah ratusan, berarti 27 angkanya atau bilangannya lebih kecil dibanding 951. Artinya, 27 juga memiliki nilai yang lebih kecil dari 951. Oke, jelas ya, kita lanjut ke soal yang B. Di sini ada dua bilangan, yaitu 345 dan 315. Nah, kedua bilangan ini juga merupakan bilangan positif. Berarti yang angkanya besar atau bilangannya besar memiliki nilai yang lebih besar juga. Perhatikan, kedua bilangan ini terdiri dari 3 angka, berarti semuanya ratusan ya. Nah, angka yang paling depan ratusannya sama, berarti yang kita bandingkan puluhannya, yaitu 4 dan 1. Nah, 4 lebih besar daripada 1, berarti nilai 345 lebih besar dibanding 315. Berikutnya, yang C, negatif 25 dan 0. Ingat, bilangan 0 selalu memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan bilangan negatif. Berarti, negatif 25 kurang dari atau lebih kecil dari 0. Berikutnya, negatif 136 dengan negatif 150. Nah, kedua bilangan ini merupakan bilangan negatif. Ingat, pada bilangan negatif, semakin besar angkanya atau bilangannya, maka nilainya malah jadi semakin kecil. Nah, antara 136 dengan 150, bilangan yang lebih besar adalah 150. Berarti, negatif 136 itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan negatif 150. Jadi, negatif 136 lebih besar dibanding negatif 150. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.